Megawati Hangestri berbagi pengalaman berlatih di Liga Voli Korea Selatan? Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli putri yang kini memperkuat Jakarta Bin, membagikan pengalaman dan kesannya selama berlatih dan bermain di Liga Voli Korea Selatan, terutama ketika membela Red Sparks, Megawati Hangestri, yang akrab di Sapa Mega. Merupakan salah satu pemain asing yang berhijab pertama yang bermain di Liga Voli Korea Selatan, mewakili klub Daejeon Jung Kuan Jang Red Sparks. Dalam musim pertamanya, Mega berhasil mencatatkan prestasi yang gemilang, meraih gelar MVP, Most Valuable Player, putaran pertama Liga Voli Korea atau Veli. Ia juga terpilih dalam jajaran pemain All-Star Veli, bersanding dengan Ratu Voli Korea. Kim Yeong Kong Meskipun hanya satu musim bermain, Megawati Hangestri memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi Red Sparks. Bersama rekannya, Giovanna Milana, Mega menjadi motor serangan yang kuat bagi tim. Keduanya berhasil membawa Red Sparks finish di peringkat tiga klasemen akhir Liga Voli Korea, serta melaju hingga ke babak playoff, sebuah prestasi yang mengembirakan bagi tim tersebut. Namun, meskipun kesuksesan bersama Red Sparks telah memberikan banyak kenangan manis, Megawati Hangestri akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan tim Proliga. Meski begitu, pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin, menyampaikan harapannya agar Mega bisa kembali bergabung dengan tim Red Sparks pada musim mendatang. Dalam sebuah wawancara, Megawati Hangestri menceritakan perbedaan pengalaman bermain di Liga Voli Korea Selatan dengan Liga ASEAN. Menurutnya, perbedaan utamanya terletak pada intensitas latihan yang lebih tinggi di Korea Selatan. Meskipun demikian, Megawati berhasil beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan dan suasana di Korea Selatan. Ia menambahkan bahwa obrolan santai dan sikap ramahnya membantu dia beradaptasi dengan cepat dengan tim dan lingkungan barunya. Megawati Hangestri juga membagikan pengalaman sulitnya saat menjalani masa off-season velik di Korea Selatan. Ia menyebut bahwa latihan pada periode tersebut merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan banyak energi. Namun, dengan cara menjaga keseimbangan dan melakukan kegiatan menyegarkan pikiran di waktu luangnya, Megawati berhasil mengatasi tantangan tersebut. Selama berlatih dan berkompetisi di Korea Selatan, Megawati Hangestri merasakan banyak perubahan positif dalam dirinya. Ia merasa tubuhnya semakin fit dan ototnya semakin kuat. Selain itu, ia juga merasa bahwa kemampuan folinya semakin berkembang dan terasah dengan baik. Dengan berbagai pengalaman dan pelajaran yang didapat selama berada di Liga Voli Korea Selatan, Megawati Hangestri optimis bahwa pengalamannya tersebut akan membantu dalam mengembangkan karirnya sebagai atlet voli profesional. Semoga Megawati Hangestri terus meraih kesuksesan di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!